Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'illah Perlu kita dasari banyak yang bilang kalau kitab hikam ini sebetulnya adalah kitab yang menerangkan tentang hakikat Atau kitab yang menerangkan tentang ihsan Atau kitab yang menerangkan tentang tasawuf katanya Maka ketika kita membaca kitab ini tidak lepas dari manhaj itu Nah kali ini kita sampai pada hikmah nomor 175 Pada hikmah yang ke-175 ini Imam Ibn Ata'illah menuliskan Ada yang membaca dengan redaksi lain Silahkan Allah memberi kepadamu Tetapi hendaklah kamu ketika meminta kepada Allah SWT itu untuk beribadah semata Dan untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba yang membutuhkan Allah SWT Singkatnya begini Ada satu ibadah yang disyariatkan Yang dinamakan berdoa Atau meminta kepada Allah SWT Dalam kajian ilmu hakikat Dalam kajian ilmu hakikat Meminta ini seyogianya adalah merupakan satu bentuk ibadah Yang kedua kita itu dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT Semata Ya itu Bukan dalam rangka menjadi suatu sebab Kalau kita meminta makanan Allah akan memberi Bukan dalam rangka itu Meskipun hal tersebut juga tidak salah Saya ulangi lagi Berdoa adalah sebuah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT Untuk meminta apapun kepada Allah SWT Tetapi dalam kajian ilmu hakikat Berdoa seyogianya adalah merupakan minimal pelaksanaan dua hal Pertama karena menjalankan perintah Allah SWT Yang kedua karena melahirkan rasa butuh kita Rasa fakir kita kepada Allah SWT Layakun tola buka tasabuban ilan ato iminuhu fayakin lapah mukaanuhu Wal yakun tola buka idharin ubudiyati wa qiyaman bihuku kirrubu biyati Kita memang diperintahkan berdoa Kalau kelihatannya doa kita terkabul Itu semata-mata karena rahmat dari Allah SWT Bukan sebab doa kita Karena apa? Karena untuk memberi atau menolak sesuatu Allah SWT tidak membutuhkan doa kita Tidak membutuhkan istriah kita Lagi-lagi ini dalam bagian ilmu hakikat Jadi bagaimana? Jadi singkatnya Ya sudah Bagi orang-orang yang suka berdoa Kalau sedang berdoa Niati menjalankan perintah Allah SWT Beristiar untuk Mengkabulkan terkabulnya hajat-hajat kita Kalau pas kebetulan kita tidak berdoa Ya sudah Kita Berkeyakinan kalau semuanya sudah diatur oleh Allah SWT Kita berdoa atau tidak Apa yang sudah dipastikan Allah Pasti terjadi pada diri kita Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqabbal minna innak anta sami'ul alim Wa tub'alainna innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton